penjelasan masalah dendak selagi saya menangani ya siap nah intinya bila mana disini sudah diselesaikan ataupun sudah diberesin dendaknya gak ada masalah apa-apa lagi pak insya Allah saya langsung bikinkan surat jalan SDNK sementaranya ya bisa kembali langsung bebas kan oh iya pak siapa yang pentingnya pindah kerjasamanya sama kamu disana yang saya percayakan untuk masalah surat-surat jalan ataupun penjaminnya ya usah rama-ramai dulu tetang ajak kami di tempat kerja ya pak ya entah itu ada rekan entah itu ada apa yang lainnya disana bilang aja gak ada apa-apa ya oh iya ya santai aja pak waktu saya gak banyak soalnya ditakutkan nanti saya harus menjelaskan kembali dari awal kan begitu iya betul-betul-betul saya pindah kerjasamanya lah pak ya bantukan reja saya dari sana pak soalnya lagi ada target pengejaran gemong narkoba juga ya oh iya saya kasih pariol atau kegerang-kegerangannya nanti bapak dibincangkan lagi dan bapak nanti sambil nasihatnya lagi buat kedepannya tolong bilang mana-mana itu jauh maupun jarak tekat wajib bilang api surat-surat jadi bawa ya iya pak siap pak terima kasih pariol ya iya pak sama-sama terima kasih banyak pak iya pak nanti baik bagus gimana cara penyelesaiannya bicarakan lagi sama saya pak ya iya saya bantu ya iya iya itu ada ketendaraan anda di pariol tapi kalau anda manggil si Aldi Aldi aja gitu iya pak kalau si Aldi manggil ke anda sama paling sepanama juga RIO gitu RIO sudah katanya itu sih kalau bayar kalau lu bayar denda disitu dapat courting Rp800.000 cuma kalau lu ke pengadilan kalau lu bayar denda kalau bayar denda biasa lah cincai lah kayak lu gak tau aja kan iya nah ini ini lu log speaker gak sih enggak kan gimana ini gak lu log speaker kan enggak enggak nonton ntar gue bilang cincai denger lagi polisinya kan iya pak nah kalau lu bayar disitu itu Rp800.000 itu udah di diskon cuma kalau lu bayarnya nanti di pengadilan biasanya kan di kembangan tuh di Jakarta Barat nah itu Rp1.400.000 oh iya nah jadi gini nih ya kalau surat surat kendaraannya kan maksudnya kan itu bukan motornya motor emang motor resmi ya iya nah cuma kan bini gue kemarin lupa naruhnya nah maksudnya gini kan kalau masalah surat kendaraan udah ada di permasalahan lagi ya udah percaya lah malu disana ya iya maksudnya gini gua kan ini kan aladuilah ya kalau gua kan ada di ATM kita buka iya nah maksudnya gini gua tadi udah minta izin gua ke luar ya buat ngambil uang dulu di ATM buat beli tansi denda yang Rp800.000 iya ambil yang diizinin nah maksudnya gini kan sekarang mah udah ada keterangan dari lu ya iya maksudnya gini kali aja kan kalau lu yang minta izin kan diizinin gua gitu mau ngambil dulu uang di ATM itu buat kebanyakan tansi dendam jadi gitu masa masa apa lu mau ke ATM gak diizinin kan aneh banget enggak aslinya enggak karena makanya kalau lu kan tadi maka lu minta izinnya kan belum ada keterangan ya iya sekarang mah kan udah ada keterangan dari lu ini kan aja kan kalau sama lu mau diizinin maksudnya gitu oh alasannya apa katanya orangnya alasannya apa alasannya apa gak diizinin lu keluar iya oh iya 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 oke 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 iya santai aja santai aja halo halo siang pak halo siang pak pak itu kan Rio kan ada duit itu pak di ATM nah dia mau pergi ambil katanya gak boleh kenapa gak boleh pak yang namanya Rio siapa kamu atau disini oh si Aldi maksudnya si Aldi itu kan ada ada duit katanya di ATM dia ngomong ada duit di ATM tapi mau diambil sama dia katanya gak boleh kenapa gak boleh pak kan bisa buat bayar gitu dan dengarkan baik-baik ya iya nah ini sudah ketentuan aturan dari pihak kami yang beronang disini ada provus-perupam kami pak yang memimpin rajia untuk bisnis yang hari ini jadi saya diimbau dan saya dipertegas ya bagi setiap pelanggar atau bagi kendaraan yang kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya sama sekali iya ataupun yang bisa menunjukkan kami amankan dulu sementara ini begitu loh bukan kami tahan kami amankan dulu untuk sementara ini untuk antisipasi begitu loh pak setahu saya pak ya kalau di di propam ya pak di provus itu setahu saya yang ditahan itu kendaraannya pak bukan orangnya kan kasihan si alginya pak makanya dengarkan dulu baik-baik disini kenapa kami tidak diizinkan tadi ada kejadian ada satu pelanggar minta izin keluar pas kami izinkan dia gak ada baik lagi dia sama pandang-pandang kendaraannya disini terus dia tabur gak ada baik lagi pas kami itu suri kami sedikit kendaraan itu hasil suri hasil dari tindak kejahatan nah jadi dari pihak kami disini untuk antisipasi biar gak sampai terulang lagi pak yang kedua kalinya hal seperti itu paham nah terus kalau yang dihalangkan oleh pihak kami baik pak tadinya kan kamu disana tuh penjaminnya bisa datang kesini bahwa kenangkapan surat-surat kendaraannya sudah anda jaminkan kan begitu iya kalau kalau saya sendiri suruh ke sana gak bisa saya di kantor saya kerja balik jam 5 maka dari itu saya kan gak memaksakan buat tempat datang karena saya juga memahami takutnya anda ada kesibukan atau bagaimana berhalangan kan begitu paham ya gini aja lah pak ini aja pak ini aja pak bisa bantunya dari sana saya bantu dari sini bantu prosesnya apa kan begitu iya maksud saya ya kekeluargaan aja pak kasian juga dia lama lama disitu kan kalau misalkan mau kekeluargaan ya bapak bantu dulu pak tendanya dari sana saya bantu dari sini prosesnya saya gak bisa bantu sendiri tanpa ada perbantuan dari penjamin dari sana loh pak dengan bagaimana cara untuk pembantunya tanpa harus bapak datang bisa melalui pembayaran secara online ataupun elektronik tilang namanya pak iya eh tilang saya paham banget pak saya udah sering kena tilang tuh pak saya paham banget nah maka dari itu mana disini saya bantu ini saudaranya dengan cara seperti itu itu kan yang salah perbantuan yang belum dibenarkan betul gak iya karena kan belum mendapatkan surat tilang pak yaudah gini aja pak bapak print code billingnya bapak print code billingnya saya bantu dari sini bapak print code billing tapi ada persalahan ada prosedurnya loh pak prosedurnya apa pak nah ini kan cara yang belum dibenarkan saya gak mau sampai ada timbul kesalahpahaman bila mana disini mau saya bantu dengan cara seperti itu bapak ya intinya harus bisa jaga nama baik dan ikuti aturannya pak paham ya iya udah pasti itu pak soalnya kan kalau untuk code billing itu kan maksudnya kepenerimaan negara pak betul sekali jadi sudah disediakan pak ya nomor rekening ataupun nomor tawap yang sudah disediakan pak ya mengerti oh iya pak itu code billingnya pak ya code billingnya pak ya saya soalnya sering banget itu berbentuk code billingnya pak ya untuk untuk pembayaran tilang itu kalau misalkan resmi ini kan gak resmi saya bantunya bapak resmi gak resmi itu pakai code billing pak sekarang di lalu lintas pun polisi pakai code billing baru kita suruh bayar di ATM saya itu aduh bapak 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 itu penipu ulung tau gak dikira kita gak tau bapak itu penipu bapak itu penipu ulung masa polisi masa polisi suaranya kayak tukang cabai polisi suaranya kayak tukang cabai penipu penipu dikira gue gak tau lu woi selamat menikmati